Hai nah ini adalah eh pilo bilitai atau disebut juga dengan kabel busi ciri khas kabel busi yang original yaitu batangnya warna pink daun atas hijau bawahnya hijau atau warna oren ya maaf warna nah selanjutnya kita lihat potongan berikutnya ini kelihatannya mau dipotong perdaun ya per ruas satu ruas satu daun tadi pisau nya pun sudah diolesi dengan bawang putih ini sama beliau nih pelan-pelan dengan kelembutan biar enggak sakit hai hai i nah dapet satu ruas satu daun mulus besar nah akar bayangnya juga ada nah ini pelan-pelan jadi jangan sampai tercabut keras nanti sarafnya terganggu karena akar bayang ini akan sangat membantu untuk penyerapan makanan guna menumbuhkan tunas yang baru slowly but sure nah ini teman-teman nih akar bayangnya dibawahnya sudah ada akar serabut dikit ya ini aman ini nah bang kalau satu daun begini bang potongan kalau potongan begini satu daun ini kira-kira kalau ada minat berapa ini bang berapa 500 ribu ya satu daun ini 500 ribu dalam kondisi yang begini ya nih potongan baru kalau nanti sudah keluar tunas yaitu beda lagi harganya gitu bang ya ya nih satu kita lihat yang kedua masih satu ruas lagi satu daun satu daun besar ini ya dengan cara ini maka nanti yang berminat bisa lebih ekonomis lebih terjangkau mungkin ada yang pengen punya buat kelangenan nah ini bisa nanti mau langsung bata dipotong langsung dibeli juga boleh nunggu keluar tunas baru juga boleh oke Terima kasih. Nah, dapat dua ruas perlahan-lahan kita tarik akarnya karena di bawah itu akarnya pun sudah berserabut. Nah, itu yang akan menolong nanti penyerapan makanan untuk menumbuhkan tunas yang baru. Nah, ini tanda mata tunasnya pun sudah kelihatan. Nah, ini tanda mata tunasnya. Sampai jumpa. nah dapet satu lagi dengan akar yang panjang nah ini satu daun 500 ribu kalau yang berminat untuk cuttingan baru yang ketiga jadi dapet pucukannya satu daun tiga dapet lagi yang ruasannya dua ruas ini mau ketiga ruas yang berminat satu ruasnya 500 ribu dipersilakan selama persediaan masih ada dan selernya tidak berubah pikiran untuk dirawat sendiri selamat menikmati nah ini ruas yang ketiga daunnya juga sama perlahan-lahan ditarik akar bayangnya selamat menikmati bongkar ini bongkar lo ya ini pake mosle ini pake mosle gak bang langsung ya potnya juga pot bagus ini jadi seimbang dengan tanamannya tampilannya lebih cantik dengan pot yoga ini pot berapa bang ini pot 17 pot 17 ya lumayan besar pot 17 dengan penuh kelembutan kehati-hatian jadi tanaman jadi tanaman kalau kita rawat kita perlakukan dengan lembut dengan kasih sayang dia pun akan tumbuh dengan lebih baik sama seperti manusia juga kalau kita perlakukan dengan lembut dengan kasih sayang maka akan berbalas kebaikan termasuk dalam keluarga anak istri ini kita bisa belajar dari pohon dari tanaman ini menjadi ibroh lah buat kita semua jadi sudah sangat bersyukur sekali bagi kita tukang tanaman banyak belajar tentang perawatan tentang kasih sayang tentang apa namanya kelembutan dari tanaman ini jadi banyak hikmah yang kita dapat semakin 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 luas hikmahnya semakin bijaksana tentunya sebagai penghobi tanaman makanya saya yakin rata-rata penghobi tanaman itu bijaksana nah itu di keplak-keplak begitu supaya apa namanya padat nanti habis ini disiram gak bang ya ini sekarang kan pagi nah nanti sore disiram jadi pemadatannya itu nanti melalui air melalui air nah ini bang kalau potongan begini bang ini kan potongan pucuk ya daun tiga begini nih seandainya ada yang minat itu dijual berapa nih bang buat abang berapa bang 1,7 murah banget bang ya ini kalau potongan begini daun tiga segini besarnya segini besarnya ini 1,7 kalau potongan ini ini murah banget ini kali-kali teman-teman kalau siapa yang duluan aja potongan begini yang offline ya ini baru dipotong begini sudah angkanya 1,7 termasuk murah daun tiga besar ini mulus kalau 4 bulan yang lalu ya harganya ini mungkin udah bisa mencapai tiga bang nah nah ini ini udah cantik atasnya diikat supaya enggak enggak melehoy nah karena ini kan baru akarnya belum jalan jadi supaya dia apa namanya gagah nanti nanti kalau sudah gagah sudah akar udah jalan bisa dibuka itu ikatan talinya dan tentunya jangan lupa kalau kita sedang mencacah kita awali dengan basmala sambil jikir sambil solawatan itu lebih bagus karena tanaman akan lebih berenergi insyaallah ini masih nempel ya bang perlahan-lahan dicabut akarnya jangan sampai kebetot karena sarafnya akan terganggu saraf tanaman itu karena akar itu adalah fondasi awal ya fondasi pertama itu di akar kalau akarnya sehat insyaallah tanamannya pun sehat sama seperti manusia kalau fondasinya kuat jiwanya kuat maka raganya insyaallah akan mengikuti kalau kita lagi sakit nah itu hati kita harus dibawa senang dibawa apa namanya ceria sehingga imunitas tubuh menjadi menjadi bagus dan cepat sembuh itu apaan bang bawang putih ya nah ini teknik juga ini jadi luka bekas luka sayatannya itu diolesi bawang putih nih kalau sama bang sukron nih karena bawang putih itu termasuk salah satu antibiotik alami yang tersedia di alam bisa juga saya pernah melihat ada yang pakai betadine ini sebagai antibiotik ya jadi supaya bakteri bakterinya itu apa namanya tidak merusak daripada bekas sayatannya nah dioleskan seperti itu deh kalau pilu akar cuman dua lembar itu aja itu bang ya aman dia insyaallah aman nah ini kan akar-akar bayang ya akar-akar bayang yang ada di apa namanya batangnya di batangnya nah ini nanti langsung pakai media yang sudah jadi tadi sekam kandam nah ini kita coba satu dulu sekam kandam dan akar pakis ini yang menjadi ciri khas sukron flora di bojong gede nah ini coba potong yang di tengah langsung jadi setelah terputus tinggal dipotong potong lagi nanti terkali terkali hai 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 makarnya udah jebot sambung menyambung perlahan-lahan dicari uratnya biar tidak salah urat jadi tidak terganggu selamat menikmati selamat menikmati panjang ini potong dulu ini ini menutuh ini menutuh dia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dalam pencabutan atau pembersihan akarnya lebih mudah ya. Wah ini akarnya luar biasa nih. Ada 50 cm. Nah ini nanti yang mau dipotong lagi. Tidak tahu mau jadi berapa ini. Satu ruas. Tanpa akar ya, tanpa akar ini. Ini satu ruas. Ini satu ruas. Ini satu ruas. Wah ini akarnya sampai Patah Patah Akarnya begitu jebot Nah ini teman-teman hasil pencacahan tadi Dapat 8 ruas Dengan daun besar mulus Akarnya bagus Sama 1 pucukan daun 3 Nah ada pun bonggolnya Masih ada daun 6 Tapi kecil-kecil Nah ini akan dijadikan Indukan berikutnya Ini sekilas tentang Bagaimana Teknik mencacah Pilobilitai Atau kabel busi Dengan segala Kesederhanaan Dan kerendan hati Kami mengucapkan terima kasih Atas perhatiannya Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atu Akhir lalu Alkitab